Pertanyaan, saya ceritakan sedikit mengenai pergandingan hari ini. Yang pertama, kita memang merasa terpukul banget dengan kekalahan kali ini. Karena ada beberapa faktor yang kita kurang bisa mengantisipasi dan kita kurang bisa ambil, terutama di game pertama itu yang membuat kita jadi lebih sangat terpukul. Sedih banget, sebenarnya kita gak bisa ekspresi sekarang. Ada pertanyaannya, saya buka pertanyaan siapa yang mau nanya? Silahkan teman-teman lagi, ada yang mau bertanya? Balik lagi dengan faktor maternisnya. Di sini kita berdua kurang pinter dalam menjaga poin. Berapa kali kita udah tahu, kita di sini kita tahu udah mungkin ada sekitar lima kali, enam kali pertanyaan di sini. Kita masih ingat juga bagaimana kita kemarin kalahnya sama dengan seperti ini juga. Ini yang masih kita jadi struggle kita. Sudah umbul-umbul, bumerang buat kita sendiri. Jadi kita sebenarnya marah dengan diri kita sendiri sih sebenarnya. Tapi ya, baik lagi, ini permainan. Ada kalah, ada menang. Terus juga ya memang ada waktunya stop, ada waktunya terus. Jadi ya udahlah mau gimana lagi, udah kalah. Terima lah dengan hasil ini. Bagaimana dengan teman-teman? Sudah cukup? Di set ketiga tadi memang pas poin-poin ke tengah 11 hingga 11, memang kita kayak mungkin tenaga kita mungkin berkurang ya? Tenaga kita tris fokusnya juga. Mereka kan lagi leading. Leading jadi mereka tuh kayak makin percaya diri gitu. Kitanya, saya dan Gages kayak gak bisa ngebalikin pd-nya. Gak bisa buat kayak set pertama dan set kedua. Meskipun set pertama saya salah, tapi kan poin-poin itu kan saya juga leading. Gak bisa ngebalikin itu aja. Jadi mereka juga udah mulai pd. Udah sambil poin-poin juga gitu. Udah dapet tempo mainnya tuh mereka juga udah dapet. Jadi ya, jadi kita udah kayak bilang, aduh harus gimana ini? Gitu. Gitu sih. Setelah disayang banget tadi saya dipertahankan. Itu aja. Ya mungkin bukan lagi-lagi kan. Mereka juga capek dengan sama dengan anak kita. Ya cuman satu ketiga itu karena mereka di atas unggul jadi kita terlihat tertekan. Kita gak bisa. Apalagi dengan Gages itu apalagi mereka akan lebih maksa lagi gitu. Kalau kita posisi yang balik, kita ada di posisi lebih unggul. Kita pun akan maksa. Mereka pun akan tegang juga. Tapi tadi kita dalam posisi yang mereka yang lebih unggul daripada kita. Dalam sisi mental. Mereka lebih dapet daripada kita. Gitu sih. Jadi ya alasan kalau kita di setiap tiga. Tunggu sih. Tunggu sih. Dan depan kalau yang mahu bisa dihadapan tingkat penglihatan dan bagian apa itu. Dan kebaikan apa itu sebenarnya diperleharti diperlainasikan kebawasan yang selanjutnya. Tunggu sih. 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 Tetung sih. Membuatkan hasil kemenangan Tapi yaudah lah Balik lagi Kita harus PR terus lah Belajar terus kalahnya gimana Kita harus Lebih pinter lagi next time Dalam mengambil situasi Yang Cenderung kita lebih mimpin ya Ini memang PR Buat kita berdua sih Sebenernya kunci Kalau dilihat dari Kalau dilihat dari Coba ukur Titik kuatnya sebenarnya Apakah di pertahanannya Atau di koleksinya Koreanya tipenya Cepet ya Koreanya tipenya gak kayak Jepang beda Mereka kalau bisa Meskip, meskip, meskip Dengan CC misalnya Mereka 2500 trukus Turun-turun 1500 Nah kita start dari 2000 Turun-turun ke 1000 Jepang start dari 2000 2000 terus sampe akhir Jadi itu yang membedakan Maksudnya Korea memang tipenya seperti itu Jadi semakin Semakin Tambah Setiga tambah capek Tambah dipaksa terus Sama dia Tambah kenceng lagi Jadi itu yang Bedain Tipe Korea Kalau secara teknik Kayak gitu ya Mas, 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 mas Lihat aja Baku, baku Bunggir kayak gitu Jepang Kalau Jepang beda lagi Cina beda lagi Nah kita nih Yang harus Gimana pri? Ya, maksudnya Maksudnya Ya Harus ada Ya gimana ya Jangan mau kalah juga Ya, maksudnya Ya itu saya bilang Kita harus Memang disini kan faktor Tenaga Tapi kalau kita pun unggul Kita pun akan terlihat lebih banyak tenaga Daripada mereka Karena mereka lebih unggul Jadi mereka Kita jadi tertekan Jadi kan otomas kalau reading tuh Apalagi dengan udah capek Udah change semuanya Itu tuh terjadi Terjadi di lapangan Apalagi gak dapat kita sadarin ya Momen-momen itu sih Momen-momen itu yang harus Yang dijaga Kita harus Siap-capit terus Kalau dalam bermain Gana Putri sih Dari bapak ke bapak Sudah cukup ya teman-teman Ayo kita masuk ke sesi foto Silahkan 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 Terima kasih.